dan Organisasi Serikat Buruh KSPI mengecam keras cara-cara menteri-menteri yang menebar rasa takut kepada masyarakat termasuk kaum buruh. Hentikan kalimat-kalimat kebohongan dan kalimat-kalimat provokatif yang menyatakan ancaman resesi bagi Indonesia pada tahun 2023 akan menimbulkan persoalan serius. Tugas kamulah, tugas andalah, tugas menteri-menteri itulah yang sebenarnya menimbulkan optimisme agar tidak terjadi dampak resesi. Apa yang dikatakan para menteri, menteri investasi, menko perekonomian, menteri BKPM, menteri tenaga kerja melalui dirjen-dirjen yang menyatakan ancaman PHK akan di depan mata. Gelombang resesi dunia adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi rakyat termasuk kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, Partai Buruh mengecam keras kalimat-kalimat yang provokatif, kalimat-kalimat yang pesimis, yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang tetap optimis untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan menjaga agar tidak terjadi dampak negatif terhadap resesi. Kalimat-kalimat menteri melalui media sangat provokatif dan bertentangan dengan menteri. Bertentangan dengan Presiden, apa yang disampaikan oleh menteri. Hentikan itu bagi Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh dan termasuk SPI. Resesi adalah sebuah keniscayaan akibat beberapa faktor, tapi bukan berarti menebarkan ketakutan dengan slogan PHK akan merajal elak. Itu adalah pesimisme dan menebarkan rasa tidak percaya diri. Lebih baik menteri-menteri itu mundur saja. Terima kasih telah menonton!